Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan redugan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Bapak kami yang ada di dalam kajian surga, kami memuji engkau Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan segala yang dapat menuntun kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami boleh bangun dari tiduran kami di pagi ini dan merasakan akan sukacita yang besar daripada Tuhan. Kami akan melangkah untuk melakukan segala pekerjaan dan kegiatan kami hari ini. Biarlah firman yang kami akan pelajari sebentar, dengarkan sebentar, dapat merubah tingkah laku kami yang belum berkenan di hadapan firman. Dan biarlah tuntunan roh kudus dapat menuntun akan kehidupan kami hingga maranata. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini hari Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021. Dengan judul, Kita Ditebus Oleh Darat Kristus Yang Amat Mahal. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak berkata. 1 Petrus 1 Ekel 18 dan 19 Saudara-saudaraku yang kekasih, setiap jiwa adalah indah karena telah ditebus dengan darah Yesus Kristus yang amat indah. Mungkin saja iblis berbisik, dosamu terlalu besar untuk diselamatkan Kristus ketika mengaku bahwa engkau yang berdosa dan tidak pantas, engkau akan menghadapi si penggoda itu dengan seruan. Oleh jasa pendamaiannya, saya menyatakan Kristus adalah juru selamatku. Saya tidak percaya akan kebajikanku sendiri, tetapi pada darah Yesus yang mahal, yang menyucikan saya. Engkau tidak dapat menyelamatkan diri dari kuasa penggoda itu. Tetapi ia gemetar dan lari apabila jasa-jasa darah yang indah itu didesakkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan mengasihimu, ia lebih indah bagimu daripada ikatan duniawi, lebih daripada benda duniawi manapun. Pertimbangkanlah betapa indahnya kedekatan yang engkau boleh adakan kepada dia yang adalah kekuatan dan efesiansimu. Janganlah hidup di bawah bayang salib. Melainkan kesisi yang terang dari salib itu, di mana matahari kebenaran boleh bersinar ke dalam hatimu. Kita memiliki akses masuk dengan bebas ke darah Kristus yang menembus itu. Ini harus kita anggap sebagai kehormatan paling indah. Berkat terbesar yang pernah dikaruniakan kepada manusia yang berdosa. Dan betapa sedikitnya dihargai karunia yang besar ini. Betapa dalam, betapa lebar, dan betapa berkesinambungan aliran ini. Kepada setiap jiwa yang haus akan kesucian, ada ketenangan. Ada perhentian, ada pengaruh yang menghidupkan dari roh suci. Dan kemudian perjalanan yang suci, gembira dan aman serta perhubungan yang indah dengan Kristus. Lalu kita dapat berkata dengan Yohanes. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bicarakanlah itu, doakanlah itu. Biarlah itu yang menjadi tema nyanyian kurus untuk dibasuh, untuk dibersihkan. Jiwa yang percaya menuntut kasih tersebut. Dan oleh jasa-jasanya kita berdiri di hadapan tahta Allah. Diampuni, dibenarkan, disucikan. Jasanya yang membersihkan itu memberikan kekuatan dan tenaga kepada iman. Puasa kepada doa dan kebahagiaan dalam peraturan yang menyenangkan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua.